Halo everyone, it's me, Diana Amelia. Welcome to PaVlova. Di video kali ini aku akan membuat kentang smiley. Aku pertama kali lihat snack ini di channelnya The Teres Kitchen. Dan langsung pengen nyobain soalnya gampang banget. Yuk kita buat sama-sama. Oh iya, sebelumnya aku mau kasihin phony ke kalian. Sekarang tuh lagi ada waktu Indonesia belanja di Tokopedia. Jadi di sana tuh kalian bisa dapetin promo-promo menarik. Seperti kejar diskon semua di bawah Rp99.000. Plus bebas ongkir untuk semua belanjaan kalian dan cashback spesial. Kayak sekarang nih aku udah beli sabun, termometer, sama masker wajah. Lengkap banget karena di Tokopedia selalu ada, selalu bisa. Mumpung promo, kalian cek link di bawah ya. Pertama, siapkan kentang. Untuk resep ini aku pakai 450 gram kentang. Rebus kentangnya sampai empuk kira-kira 20-30 menit. Kalau udah empuk, segera angkat. Diamkan sebentar supaya lebih dingin. Lalu kalau udah mulai anget, kupas kulitnya. Kalau udah dikupas bersih kayak gini, selanjutnya haluskan kentangnya. Kalian bisa halusin pakai tumbukan atau pakai potato riser kayak yang aku pakai ini. Jadi lebih cepat dan gampang. Setelah itu masukkan 3 perempat sendok teh garam, Setengah sendok teh lada. Setengah sendok teh bawang putih bubuk, yang ini opsional ya. 2 sendok makan maizena. Dan 4 sendok makan breadcrumbs atau tepung roti. Lalu aduk sampai rata. Dengan tangan yang bersih supaya lebih gampang, aku mau nyampurin pakai tangan aja. Karena adonannya masih sedikit rembek, Jadi aku tambahin 2 sendok makan tepung roti dan 1 sendok makan maizena. Lalu campur kembali sampai rata. Bentuk adonan jadi bola kayak gini. Adonannya nggak lengket, tapi tetap empuk kalau dipegang. Setelah itu ambil sedikit minyak dan pipihkan adonan. Usahakan permukaannya rata ya. Lalu potong adonan dengan cookie cutter. Adonan ini bisa kalian potong sesuai bentuk yang kalian pengen. Kalau aku hari ini mau bikin bentuk emoji. Buat bagian mata dan mulut pakai ujung sumpit yang bulat. Kalian bisa gambar-gambar sesuai kreasi kalian. Jadinya bakal kayak gini. Sisa adonannya bisa kalian cetak lagi. Kali ini aku mau nyetak pakai cetakan bunga. Cetak semua adonan sampai adonannya habis. Ini udah bisa kalian bekuin di dalam freezer dan digoreng nanti-nanti. Atau bisa langsung digoreng di minyak panas. Kalau kalian mau langsung ngegoreng, panaskan minyak dan masukkan kentangnya. Masak sampai kuning keemasan. Lalu angkat dan tiriskan. Dan kentang smiley udah jadi. Gampang kan? Bagian luarnya tuh crispy dan bagian dalamnya masih lembut kayak tekstur kentang. Bisa jadi salah satu camilan sore di rumah. Sampai ketemu minggu depan. Have a nice day everyone!